Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya yaitu pembuatan interface untuk mengontrol lampu AC Interface-nya di pekan yang sebelumnya kita sudah membahas menggunakan processing maka hari ini kita akan menggunakan software Python 3 Sebelum kita masuk ke pemrograman Python 3 untuk interface lampu AC ini kita review terlebih dahulu materi yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan pembuatan desain rangkaian ini lampu AC yang dikendalikan menggunakan Arduino Nah disini ada pemisahnya adalah menggunakan relay Komponen relay ini memisahkan supply DC dari Arduino dan supply AC dari lampu AC ini Kemudian lampu ini dikendalikan oleh pin 9 yang masuk ke coil 1 yaitu koil disini adalah pin terminal 5 dan coil 2 nya terminal 8 dihubungkan dengan ground Kemudian kita masuk ke pemrograman arduino nya disini ini juga sudah dijelaskan di pekan sebelumnya bahwa lampu ini berada di pin 9 kemudian void setup ini untuk mengatur serial serial.begin ini 9600 word rate nya kemudian pin mode pin 9 atau lampu ini sebagai output kemudian program utamanya disini void loop adalah yang pertama jika ada data serial yang masuk ke Arduino ini lebih besar dari 0 maka kita definisikan variable baru yaitu baca yaitu serial.read itu membaca data serial yang dikirimkan dari komputer jadi Arduino ini membaca data serial nah jika data yang terbaca oleh Arduino ini adalah sama dengan A atau karakter A maka Arduino akan memerintahkan kepada pin 9 untuk kondisi high sehingga lampu ini menyala kemudian jika data yang terbaca ini sama dengan B atau karakter B maka Arduino akan memerintahkan lampu atau pin 9 ini dalam kondisi low sehingga lampunya akan padam simulasinya kita sudah jelaskan juga di video sebelumnya yaitu melalui serial monitor kita berikan huruf A enter maka disini lampu akan menyala kemudian ketika kita menuliskan B send kepada Arduino maka lampu akan padam ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya kemudian kita masuk ke pembuatan interface menggunakan Python ini adalah programnya programnya hampir sama dengan program yang pernah kita bahas di video sebelumnya yaitu menampilkan data sensor ultrasonic dari Arduino yang ditampilkan dalam bentuk grafik nah di pertemuan sebelumnya kita juga membuat tombol maka di sistem kontrol hari ini kita disini diperlihatkan sistem kontrol yaitu berupa tombol on off atau berupa nyala dan padam untuk mengendalikan atau untuk mengirimkan perintah kepada Arduino baik menyalakan ataupun mematikan lampu nah disini yang paling utama disini import serial nah ini kita harus menginstall library serial di python kemudian disini serial ini disingkat menjadi SR kemudian kita juga mengimport tekinter stk disini menyimbolkan tekinter ini sebagai tk tekinter ini untuk membuat kuih library untuk membuat kuih serial disini ini adalah library untuk menghubungkan mengkomunikasikan antara komputer PC dengan microcontroller Arduino kemudian kita definisikan karena kita ingin membuat sistem kontrol lampu on off maka kita definisikan kita buat definisi on ini pada saat tombol on ditekan maka dari komputer akan s.write s.write apa yang dikirimkan yang dikirimkan adalah karakter A kemudian pada saat off kita juga buat fungsi untuk off yaitu mengirimkan perintah berupa karakter B kemudian ini adalah kode utama untuk membuat guinya jadi ukuran guinya adalah 180 x 80 ukurannya kemudian background warnanya disini adalah biru atau blue kita dapat mengganti backgroundnya sesuai kebutuhan kita begitu juga dengan ukuran tampilannya ini juga sesuai dengan kebutuhan kemudian ini ada program untuk membuat tombol atau button ini road.update ini untuk ini untuk coding start dan coding stop ini kita bisa ganti juga sebenarnya ini bebas saja ini kita namakan apapun tidak masalah kemudian ini textnya adalah berupa nyala ketika tombol nyala ini ditekan maka dia akan kembali ke fungsi on ini fungsi on ini yang pentingnya fungsi on itu yang tadi sudah dijelaskan ini def on def on itu fungsi pada saat on kalau ini mau kita ganti juga tidak masalah ini ini menyala ini padam jadi ada dua tombol itu menyala dan padam menyala dan padam ini kita tulis menyala nah ini berupa tombol button kemudian di atasnya ada tulisan menyala ini karakternya tipe tulisannya ini kalibri bisa juga yang lain kemudian perintahnya disini adalah pada saat tombol nyala ini ditekan maka dia akan kembali ke fungsi on fungsi on itu adalah mengirimkan karakter A dari PC dari komputer ke Arduino kemudian warna background disini warna tombolnya adalah kuning yellow ini bisa kita ganti kemudian posisi dari tombol menyala ini adanya di X20 dan Y nya 20 kemudian untuk tombol padam ini button atau tombol untuk padam ini kita tulis text nya berupa padam atau yang lain juga tidak masalah ini nyala menggunakan kata on off juga tidak masalah tipenya adalah kalibri perintahnya disini adalah kembali ke fungsi off yang mana fungsi off fungsi off itu adalah yang atas disini yaitu dev off kemudian di dev off ini ada perintah untuk mengirimkan s.write yang di write disini adalah karakter B yang jadi yang mengirimkan perintah B ke Arduino dari komputer kemudian tombol padam ini kita atur posisinya posisinya adalah sesuai dengan posisi menyala sumbu X kemudian ditambah 20 jadi sumbu X dari tombol padam ini adalah sumbu X dari menyala kemudian ditambah 20 sedangkan sumbu Y adalah sama dengan yang menyala yaitu 20 ini posisinya bergeser 20 dari posisi tombol menyala nanti beriringan antara tombol menyala dengan tombol padam ini kemudian disini yang terakhir disini ada S ini deklarasi S S R ini adalah serial ini untuk mendeklarasikan serial mengkomunikasikan antara Arduino dan komputer Arduino disini terkoneksi dengan com berapa ini misalnya com 3 kemudian word rate 9600 kemudian diakhiri disini root.mindloop jadi program ini dapat bekerja secara terus-menerus nah ini saja program utama yang dapat kita buat di Python sekarang kita uji programnya kita terlebih dahulu hubungkan microcontroller yang sudah terhubung dengan lampu AC dan relay kemudian setelah terhubung kita dapat merunning program Python ini maka disini terlihat ya terlihat ada tombol ini berupa tombol ada tombol tombol disini ada tombol 1 dan tombol 2 tombol satunya dengan tulisan menyala dan tombol keduanya dengan tulisan padam kemudian kita dapat langsung mengklik nyala maka lampu akan menyala kemudian ketika klik padam maka lampu di Arduino akan padam jadi pada saat kita mengklik nyala disini sebenarnya kita sedang mengirimkan karakter A dari komputer ke Arduino kemudian ketika kita mengklik tombol padam atau button padam disini sebenarnya kita sedang mengirimkan karakter B dari komputer dari laptop ke Arduino kemudian dari Arduino itu tadi sudah dijelaskan menerjemahkan perintah A itu mengkondisikan agar pin yang terhubung dengan relay coil relay itu dalam kondisi high dan kalau padam atau menerima perintah berupa karakter B dia Arduino akan memerintahkan atau write digitalnya digital writenya adalah dalam kondisi low sehingga coilnya tidak ada arus listrik dan lampu padam karena antara kom dan NO tidak terhubung jadi kom dan NO akan terhubung ketika coil diariri arus listrik dan kom dengan NO atau normal open ini tidak akan terhubung ketika tidak ada arus jadi kalau Arduino kondisinya low pinnya maka relay tidak aktif sehingga lampu tidak menyala sedangkan ketika kondisi Arduino nya high maka relay aktif karena coilnya dialiri arus listrik dan NO dengan kom terhubung sehingga arus akan mengalir ke lampu AC sehingga lampunya menyala nah ini demikian program interface dengan menggunakan software Python 3 kita akhirnya dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih